Inovasi ini berawal dari banyaknya warga yang mengeluhkan lamanya proses dokumen kependudukan selesai atau terbit. Maka Distrik Capil Kota Pontianak merespon keluhan dengan meluncurkan pacri, yakni pelayanan cetak sehari. Sebelum adanya pacri, dokumen kependudukan baru selesai hingga 7 hari. Padahal dokumen kependudukan diperlukan cepat, apalagi jika dokumen tersebut diperlukan sebagai persyaratan administrasi. Kepala Distrik Capil Kota Pontianak, Erma Suryani, menjelaskan pelayanan cetak sehari ini mulai diterapkan sejak tanggal 8 Juli 2022 lalu, sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Wali Kota Pontianak No. 37 Garis Miring Distrik Capil Garis Miring 2022. Beberapa hal yang dilakukan untuk pembunuhan pelayanan cetak sehari ini antara lain, pembangkasan alur pelayanan dari 8 menjadi 5 alur pelayanan. Lalu menambah jumlah front office dari 6 menjadi 11 loket, kemudian mengintegrasikan pelayanan antar bidang hingga penguatan SDM, mengoptimalkan pelayanan mobil keliling serta anjungan Dukca Fil Mandiri. Penerbitan dokumennya itu masih dirasakan lambat, bisa 7 hari, bisa lebih. Oleh karena itu dengan adanya lambatnya jalan penerbitan dokumen KK dan lain-lainnya, sehingga kita mencoba untuk melakukan perubahan yaitu percepatan pelayanan khususnya untuk pelayanan KK, akta kelahiran, akta kematian, surat keterang pindah, cetak KTP dan sebagainya, melalui inovasi pacri pelayanan cetak sehari. Irma Suryani berharap dengan adanya layanan pacri ini, masyarakat yang melakukan pengurusan dokumen kependudukan bisa terlayani dengan maksimal. Mau depon TV memberi tekan?